Kepakaran hebat kembali terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Sebuah toko elektronik di pasar belauran Jalan Kerangan, Surabaya, Jawa Timur, kludes terbakar. Kebakaran yang diduga akibat hubungan arus pendek listrik ini mengakibatkan lima orang tewas. Kelima orang korban ini merupakan pemilik toko yang tinggal di toko. Masing-masing ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di kamar tidur sebanyak tiga korban. Satu korban ditemukan di kamar mandi dan seorang lagi ditemukan di panel listrik. Salah satu keluarga Budi Santoso pemilik toko takuasa menahan tangis melihat seluruh anggota keluarganya tewas terjebak dalam kebakaran. Yang satu ini tidak posisinya tidak hangus. Yang dibawanya panel ini. Kemungkinan dia tersengat listrik. Kemungkinannya. Api berhasil dipadamkan setelah menurunkan 24 unit mobil pemadam kebakaran. Sementara guna kepentingan penyidikan, jenazah para korban dibawa ke kamar mayat rumah sakit Tuk Tersutomo untuk diotopsi. Tribur Roto Pundawanto, Surabaya, Jawa Timur.